Penjaringan Jakarta Utara hingga kini masih merendam ribuan rumah warga. Sementara itu warga korban banjir jebolnya Tanggul Sungai Bekasi sudah kembali ke rumahnya. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan James Mangunsong yang berada di penjaringan Jakarta Utara dan Rangga Hilman yang ada di Bekasi, Jawa Barat. Kita ke James terlebih dahulu. James, bagaimana perkembangan informasi terkait banjir di sana saat ini? Indra dan juga pemirsa kecamatan penjaringan yang meliputi empat kelurahan diantaranya kelurahan Pluit, kelurahan penjaringan, kelurahan penjagalan dan kapuk memang masih terendam banjir dengan ketinggian yang bervariasi. Kalau dari pantauan kami di sini, di jalan menuju arah gedung panjang dan juga muara baru, ketinggian airnya masih mencapai sekitar 30 cm hingga 1,5 meter itu yang berada di sekitaran pemukiman warga. Sementara itu jalan Tol Wiyoto Wiyono memang saat ini masih tersendat di mana warga yang ingin keluar ke arah penjaringan mengurungkan niat mereka karena memang kendaraan roda empat masih harus berhati-hati karena genangan air yang masih cukup tinggi dan kesulitan untuk dilewati oleh kendaraan roda empat apalagi roda dua. Dan pemirsa banjir yang terjadi di sebagian kecamatan penjaringan ini disebabkan oleh meluapnya Waduk Pluit, Kali Angke Hilir dan hujan yang membanjiri dan hujan yang deras terjadi di Jakarta Utara selama 4 hari berturut-turut. Dan pemirsa banjir yang ada di penjaringan tidak hanya berakibat kepada warga yang tinggal di pemukiman-pemukiman di penjaringan tapi juga mereka yang tinggal di bawah kolong jembatan Tol Wiyoto Wiyono di mana warga-warga yang memang sebelum banjir pun memang sudah tinggal di bawah kolong jembatan dan saat ini mereka kondisinya semakin memprihatinkan di mana banyak anak-anak kecil, lansia dan juga orang tua yang harus tinggal di bawah kolong jembatan bersamaan dengan sampah-sampah yang terbawa arus banjir. Dan juga dalam kondisi yang sangat memprihatinkan di mana mereka juga kekurangan selimut dan juga kekurangan makanan yang layak apalagi tempat untuk mengungsi yang layak karena mereka harus tidur dan tinggal di sana bersamaan dengan sampah dan juga bau amis yang tidak baik untuk kesehatan mereka. Ketika dipastikan kenapa mereka tidak mau mengungsi ke posko pengungsian yang ada di penjaringan mereka mengaku tidak bisa mengungsi karena mereka tidak bisa meninggalkan barang-barang yang memang berada di bawah kolong jembatan di mana mereka tinggal selama ini. Dan mereka harus tinggal sementara di sana sampai banjir surut sampai di mana banjir di penjaringan ini surut sehingga mereka bisa kembali hidup dengan lebih layak. Sementara demikian kembali ke studio.